Intro Menurut Wiranto, Mualem akan diproses hukum karena serukan referendum Aceh. Seruan untuk referendum Aceh yang dilontarkan oleh mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Muzakir Manaf berbuntut panjang. Muzakir kini terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah. Pemberian sanksi itu dipastikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukum Wiranto. Hanya saja, proses hukum itu belum bisa dilakukan sekarang mengingat Muzakir alias Mualem sedang tidak berada di Indonesia. Oh iya pasti sanksi, yang bersangkutan kan sekarang tidak di Aceh, di luar negeri. Nanti tentu ada proses-proses hukum untuk masalah ini, karena tatkalah hukum positif sudah tidak ada. Dan tetap ditabrak tentu ada sanksi hukumnya. Jadi biar sajalah, ujar Wiranto di kantor ke Menkopol Hukum, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 31 Mei. Menurut Wiranto, usulan referendum seperti yang dilontarkan Mualem tidak berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pasalnya, landasan hukum tentang referendum telah tercabut dengan adanya, tab MPR nomor 8 tahun 1998. Yang perlu saya sampaikan adalah masalah referendum itu. Sebenarnya dalam pekasana hukum positif di Indonesia, itu tidak ada. UU nomor 6 tahun 1999 itu mencabut UU nomor 5 tentang referendum. UU nomor 5 tahun 1985 itu sudah dicabut. Jadi, ruang untuk referendum dalam hukum positif Indonesia sudah tidak ada, tegasnya. Maka dari itu, ia menilai usulan referendum Mualem tidak berlaku terlebih jika dihadapkan pada lembaga internasional. Jadi, tidak relevan lagi, apalagi kalau kita hadapkan kepada internasional court ya, yang mengatur tentang masalah-masalah ini. Ini juga tidak relevan karena hanya dekolonisasi yang bisa masuk dalam proses referendum. Misal timur-timur. Saya kira tidak ada, mungkin itu hanya sebatas wacana, tandasnya. Terima kasih telah menonton!